Berbekal dari kamera pengawas CCTV yang terpasang di beberapa titik pada stasiun LRT Palembang, Satuan Reskrim Porrestabes Palembang berhasil membongkar sindikat pencuri kabel listrik LRT dan mengamankan dua orang pelaku termasuk orang dalam yang bertugas sebagai sekuriti stasiun LRT. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan gulungan kabel listrik LRT sepanjang 80 meter. Inilah rekaman CCTV yang terpasang di salah satu stasiun LRT Palembang. Dalam rekaman CCTV di stasiun Punti Kayu, para pelaku yang berjumlah dua orang terekam saat menjalankan aksi pencurian kabel listrik LRT. Peristiwa yang terjadi pada 10 November 2020 tepat dini hari memperlihatkan keduanya berlari keluar stasiun setelah memotong kabel listrik LRT sepanjang 80 meter. Berbekal rekaman CCTV inilah, petugas kepolisian dari Satuan Reskrim Unit Pidem Porrestabes Palembang akhirnya berhasil meringkus dua dari komplotan sindikat pencuri kabel. Aksi pencurian kabel listrik LRT ini didalangi oleh Oknum Satpam yang ikut terlibat dan ditangkap polisi. Kedua pelaku masing-masing bernama M. Supriyono, Oknum Satpam LRT, dan E.P. Herlanta yang merupakan seorang buruh terpaksa ditindak tegas dengan tembakan terukur pada kakinya karena mencoba melarikan diri ketika akan ditangkap. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti gulungan kabel listrik stasiun LRT sepanjang 80 meter yang diambil dari beberapa titik di kawasan jalur LRT. Di mana ini ada M. Harti yang ada di Kota Kolino. yang menggunakan penggerakannya adalah tenaga listrik. Dan cara kami mengandalkan listriknya adalah menurut dari kapus-kapus kebapai. Dan pelaku ada empat, dua masih tidak berkarni pengejaran, masih DPU, masih burung. Dan dua pelaku sudah berkarni tangkap, yang salah satu diantaranya adalah korang dalam di Pancar. Denaga keamanan yang ada di sana. Bagaimana kami akan menyesalkan dengan transportasi publik yang ditangkap seharian untuk dimasarkan dan kami akan menyesalkan dua pelaku sudah menyerahkan diri untuk kami melakukan proses ini. Saat ini, petugas masih memburu dua orang pelaku lagi yang ikut terlibat dalam sindikat pencuri kabel listrik LRT. Kedua pelaku yang masih buron dihimbau untuk menyerahkan diri sebelum diambil tindakan tegas dari pihak kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV menggabarkan.